Halo Sobat, jumpa lagi di channel Andri Teknik Nah, di video kali ini saya akan membahas tentang penyebab pompa air nyetrum ya Sobat Pompa air masih bisa mengalirkan air, tapi dia nyetrum Nah Sobat, di sini saya akan memberitahu penyebab kenapa pompa air ini bisa nyetrum dan solusi cara mengatasinya Nah Sobat, langsung saja simak videonya Nah Sobat, ngebak akan saya colokkan ke listrik ya Tuh, putarannya masih kenceng ya Kita lihat berapa ampernya Tuh, ampernya masih normal 0,58 ya Sekarang kita cek apakah dia nyetrum Tuh, nyetrum Sobat Tuh, kelihatan ya Pas pennya menyala Ini sangat berbahaya Sobat Apabila dia nyetrum tapi masih dipakai, itu sangat berbahaya ya Nanti takutnya bisa menyetrum orang yang lagi mandi Rup, rup, gitu ya, bahaya ya Nah, langsung saja akan saya bongkar Sobat Kita lihat apa sih penyebabnya Kita bongkar dulu ya Kita lihat Apakah kabelnya ada yang menyentuh bodi Ataukah yang lain ya Kita cek dulu bagian kapasitornya Kita cek di tempat kapasitornya dulu Nah Bagian sini sebenarnya aman Sobat Kelihatannya Tuh Tidak ada kabel yang menempel pada bodi ya Tapi kenapa dia kok nyetrum Sekarang kita coba bongkar kumparannya Sobat Kemungkinan dia bermasalah di kumparan ya Mencolot Bautnya sudah terlepas Sekarang kita tutup-tutup bagian asnya ya Sampai copot Nah Sampai copot Sekarang kita lihat Nah Ternyata masalahnya ada pada kumparan Sobat Ini ya kumparannya Ini Talinya sudah terlepas Kalau tali terlepas Atau pedot Itu berarti Dia bekas kepanasan Sobat Jadi pemakaiannya berlebih Ya Pemakaian pertoran Dan sumurnya dalam Maka dia akan panas Dan setelah panas Mika di dalam sini Mika Isolator ini Dia akan leleh Sobat Mikanya leleh Talinya putus Dan hasil seperti ini hasilnya ya Tuh Kawat kumparannya Menyentuh bodi Sobat Ya Berarti ini Sobat Yang menyebabkan Pompa air ini jadi Nyetrum ya Itu dikarenakan Kawat Menyentuh bodi Dan kemungkinan Kawat ini ada yang lecet Mungkin ada yang lecet Dan kongselet ya Sampai dia menyentuh bodi Seperti itu ya Ini sangat berbahaya Sobat Nah Ini sangat berbahaya ya Dan cara satu-satunya adalah Diganti kumparannya Sobat Jangan dipenerin ya Nanti kesulitan Kalau menerin ini Lebih Bagusnya Atau lebih baiknya Kita ganti kumparannya saja Sobat Kita ganti dengan kumparan baru ya Seperti ini ya Nah ini baru Baru gulung ulang Nah Ini tadi punya pelanggan Sobat Mas pompa air saya Nyetrum Itu apanya yang rusak Tapi saya gak bilang Kalau kumparannya dulu ya Karena masih perlu di cek Dan kali ini saya cek Ternyata Kumparan yang bermasalah Jadi mau gak mau Pompa air ini harus diganti Kumparan baru Sobat Nah Cara mengatasinya Seperti itu Sobat Ya Sudah Jadi tadi saya sudah menjelaskan Penyebab Kenapa pompa air Nyetrum Ya Dan solusi mengatasinya Yaitu diganti dengan kumparan baru Nah Jadi Sekian dulu Sobat Video dari saya Semoga ini bisa bermanfaat bagi kalian semua Ya Jangan lupa Di like videonya Atau bagikan ke teman-teman kalian Jika ini berguna Jangan lupa Ditunggu video selanjutnya Yang mungkin bisa bermanfaat bagi kalian semua Oke Salam Antri Teknik Ternyata kumparannya gosong Ada gosong-gosongnya sedikit Kalau gosong seperti ini Biasanya gurih Sobat Ada-ada aja